Untuk mencegah penyebaran virus corona pada hari Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Ngawi memperketat pintu masuk Jawa Timur. Jurnalis JTV Ito Wahyu melaporkan, pengawasan serta penegakan kedisiplinar masyarakat di pintu masuk Jawa Timur ini dilakukan oleh petugas di desa, kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Seluruh kendaraan dari arah seragian Jawa Tengah menuju Ngawi tak luput dari pemeriksaan petugas. Mereka yang tidak bisa menunjukkan hasil tes COVID-19 akan diminta untuk menjalani rapid test di tempat. Namun tak semua pengguna jalan yang bersedia menjalani rapid test dan memilih kembali ke daerah asal. Begitu juga di pintu keluar Tol Ngawi, pengendara yang tidak bersedia dilakukan rapid test oleh petugas akan diarahkan untuk putar balik. Yang menegaskan bagi warga yang hendak masuk ke wilayah Ngawi wajib menunjukkan hasil rapid test antigen minimal rapid test. Bupati menambahkan nantinya petugas juga akan menggelar operasi gabungan di sejumlah kawasan wisata. Jika terdapat kerumunan, petugas langsung membubarkannya. Pengelola wisata pun akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pertama kalau kita masih rapid biasa saja, karena rapid test belum siap kita untuk pengadaannya, maka rapid biasa tetap kita perketat. Nah terutama kepada tempat-tempat wisata, juga kita jaga betul lah agar tidak sembarangan. Nah apalagi kita masuk ke Ejitol dan masuk wilayah Ngawi semua perbatasan-perbatasan kita sekat setiga rupa, sehingga pandemi ini tidak meluas, tapi justru akan kita hentikan.